Sesaat lagi Anda saksikan Kultim yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina murhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Menginginkan masalah tidak perlu Tetapi ingin tidak punya masalah adalah mustahil Masalah adalah bagian karunia dari Allah Oleh karena itu dalam hidup ini kita jangan pernah takut oleh masalah Karena masalah dirancang oleh Allah yang maha tahu tentang kita proporsional Allah maha adil Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya Allah maha tahu kadar intelektual, fisik, pemikiran, finansial, keilmuan Dan semua ujian yang menimpa kita itu sudah diukur Yang tepat kalau ditimpa musibah Kami semua miliki Allah, kami semua kembali ke Allah Dua kata kunci Satu, jangan merasa memiliki Kita semua miliki Allah Semakin merasa ini milik saya, ini punya saya, harta saya, kedudukan saya, ini kehormatan saya, harga diri saya, keluarga saya, anak saya Makin kuat ini merasa milik saya, pasti salah menikap ini Dan yang kedua, lari kepada siapa? Yang membuat kita sengsara adalah kita tidak lari kepada Allah Kita lari kepada pengalaman, lari kepada kekuatan, lari kepada relasi, lari kepada tabungan Bukan lari kepada yang maha dekat, yang menguasai segala-galanya Selain Allah, la hawla wa la quata illa billah Tiada daya, tiada upaya Tanpa pertolongan Allah Bergabung jin dan manusia Mau menolong kita Allah tidak mengendaki, tidak terjadi Maka pastikan Jangan merasa memiliki Kecuali semua hanya titipan Dan jangan lari kemana-mana Selain kepada yang maha dekat Yang maha kuasa atas segala-galanya Dialah Allah yang maha agung Yang senantiasa akan menolong Hamba yang kembali kepadanya Mudah-mudahan Setiap masalah yang kita hadapi Semakin mematangkan diri kita Menambah ilmu, wawasan Dan yang paling penting adalah Kita bisa mengevaluasi diri kita Dan membuat kita semakin akrab dengan Allah Memang masalah adalah karunia dari Allah SWT Sepanjang tepat menyikapinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!